Sorry, aku ter-lock out. Bentar ya, habis ganti sinyal. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kita ulang dari tata laksana trauma kapitis nih. Jadi, kalau ada tata laksana pasien cedera kepala, pertama tetap mulai dari ABC ya. Pertama tetap mulai dari ABC, kemudian yang kedua baru kita pikirkan kontrol TIK-nya gimana. Kemudian kontrol kejang kalau ada. Nah, yang pertama untuk kontrol TIK. Cara paling gampang mengontrol TIK itu adalah dengan head up. Jadi, pasien itu di head up, tujuannya adalah untuk mengurangi aliran darah yang ke otak. Gitu ya. Oh, enggak. Oke, jadi pertama head up ya. Head up-nya adalah sekitar 15 sampai 30 derajat. Kemudian, jaga tekanan darahnya. Jadi, tekanan darahnya itu enggak boleh terlalu tinggi. Nanti pasiennya edema cerebri, enggak boleh juga terlalu rendah. Nanti pasiennya ischemic otaknya. Kemudian, atasi kejang. Kalau ada kejang, bisa diberikan diazepam. 10 miligram intravena pelan. Dapat ditambah hingga kejangnya itu berhenti. Hati-hati depresi nafas gitu ya. Dilanjutkan dengan venitoin, dosisnya yang terlampir ya. Kemudian, suhu tubuhnya dijaga normal. Kemudian, atasi hipoksia. Kalau ada, berikan oksigen ya. Kemudian, kelainan asam basa darah. Nah, kalau dengan head up, dia masih enggak terkontrol TIK-nya gitu ya. Bisa diberikan obat-obatan untuk menurunkan TIK. Yang biasanya kita pakai untuk menurunkan TIK adalah terapi osmotik ya. Nah, yang kita pakai adalah manitol 20%. Dosisnya biasanya setengah sampai 1 gram per kilogram berat badan untuk loading awal. Nanti dilanjutkan setiap 4 sampai 6 jam. Setengah dosis loadingnya. Kalau kira-kira dengan manitol 20% nih. Udah head up 30 derajat. Udah masuk manitol juga. Pasiennya itu masih belum terkontrol tekanan intrakranialnya gitu ya. Bisa ditambahkan porosemid. Dosisnya adalah 1 miligram per kilogram berat badan intravena. Purosemid, loop diuretik ya. Kalau pasiennya tidak bisa diberikan manitol karena misal ada hipotensi atau pasiennya gagal ginjal atau gagal jantung, maka bisa diganti dengan larutan hipertonis. Misal NACL 3%. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah cedera kepala pada neonatus ya. Cedera kepala pada neonatus yang terjadi saat melewati jalan lahir. Ada yang namanya cephal hematom, kaput suksedaneum dengan subgaleal hemorrhage. Bedanya apa? Pada kaput suksedaneum itu yang terjadi adalah edema. Sedangkan pada cephal hematom dan subgaleal hemorrhage itu yang terjadi adalah perdarahan. Nah, baik edema ataupun perdarahan ini, dia bisa resolusi spontan. Cuma beda durasi waktunya. Kalau yang edema, dia bisa resolusi dalam waktu yang lebih singkat. Sekitar 2 sampai 3 hari. Sedangkan kalau yang cephal hematom ataupun subgaleal hemorrhage butuh waktu yang lebih lama untuk resolusi. Biasanya hitungan minggu ya. 2 sampai 3 minggu. Nah, kemudian klinisnya cara bedainnya gimana? Kalau kaput suksedaneum, dia edema yang terjadi di kulit dan jaringan ikat di bawahnya. Nah, karena kulit dan jaringan ikat ini dia nggak punya pembatas gitu ya. Maka dia bisa melebar kemana aja terserah dia. Gitu ya, termasuk melewati sutura tuh bisa. Nah, sedangkan si cephal hematom, itu dia ada perdarahan di subperiosteal. Di bawah dari periosteum. Jadi, garis putus-putus ini adalah periosteumnya. Yang putih ini adalah tulangnya ya. Jadi, perdarahannya itu terperangkap di antara periosteum dengan tulang. Nah, periosteum ini dia tuh akan melekat erat di daerah sutura. Oleh karena itu, ketika terjadi cephal hematom, ini benjolannya, itu dia tidak bisa menyeberangi sutura. Karena nempel ya, periosteumnya tuh nempel erat di sutura. Jadi, cephal hematom itu tidak menyeberangi sutura. Itu adalah cara membedakan antara kaput suksedaneum dengan cephal hematom. Gitu ya, medikologiknya ini nih. Cecep nggak bisa lompat pagar. Pagarnya itu adalah si suturanya ya. Jadi, pagarnya itu adalah suturanya. Cecep itu adalah si cephal hematomnya. Jadi, cephal hematom dia tidak menyeberangi sutura. Kalau yang bisa menyeberangi sutura, berarti dia adalah si kaput suksedaneum. Kalau subgaleal hemorrhage, itu ketika dia terjadi perdarahan, maka darahnya itu akan menyebar sesuai dengan ototnya. Jadi, subgaleal hemorrhage artinya perdarahannya ada di bawah sub dari galea aponeurotica. Nah, penyebaran darahnya, perluasan darahnya, dia akan mengikuti perlekatan dari galea aponeurotica, which is frontal occipital, ya. Maka darahnya itu nanti bisa meluas ke frontal, ke margo orbita, gitu ya. Sampai ke belakang, ke tengkuk, ke daerah occipital. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fraktur basis keranii. Nah, untuk fraktur basis keranii, basis keranii ini bentuknya gini ya. Di depan sini ada fosa keranii anterior, di sini ada fosa keranii media, di belakang ada fosa keranii posterior. Di depan itu ada mata dan hidung, di tengah sini ada telinga. Nah, kalau ada sesuatu di fosa keranii anterior, kita bisa lihat di mata dan hidungnya. Sedangkan kalau curiga fraktur fosa keranii media, kita bisa lihat dari telinganya. Gitu ya. Nah, pertama fraktur fosa keranii anterior nih. Tanda yang mengarahkan ke curiga fraktur fosa keranii anterior, itu pertama ada rakun ais di mata ya. Dilihat di mata ada rakun ais. Atau nama lainnya adalah echymosis periorbita. Echymosis periorbita, rakun ais. Kemudian rinore. Rinore. Yang rinore itu berarti dia ada cairan yang keluar dari hidung. Ada cairan yang keluar dari hidung. Nah, apakah semua cairan yang keluar dari hidung itu dia suspek fraktur fosa keranii anterior? Enggak gitu ya. Jadi, cairan yang keluar dari hidung itu kita curigai sebagai fraktur fosa keranii anterior kalau cairan tersebut mengandung LCS atau silikor cerebrospinalnya. Karena kalau dia ada LCS-nya berarti kan bocor gitu ya. Tempurungnya bocor berarti. Nah, cara tahunya gimana ada LCS-nya? Kita cek pakai yang namanya halosine. Nah, jadi halosine itu nanti sekret atau cairan yang keluar dari hidungnya itu kita tampung di semacam kertas filter gitu. Kemudian kita lihat tuh, kalau dia beda gitu ya, darah mumpul di tengah, kemudian yang luar sekitarnya itu LCS. Nah, itu berarti ada halosine yang positif. Kemudian kalau untuk fraktur fosa keranii media, dari telinga ya, nanti sama keluarnya adalah telinganya keluar cairan, otore. Nah, kalau ada cairan yang keluar dari telinga juga, ini harus dicek ada LCS-nya atau enggak. Ngeceknya sama, juga pakai halosine. Kalau halosine-nya positif gitu ya, baru kita curiga ada fraktur fosa keranii media. Nah, cuma otore ini dia itu akan ditemukan kalau ada ruptur membran timpani. Betul ya, kan antara telinga luar dengan telinga tengah kita diwatasi oleh membran timpani. Nah, kalau membran timpaninya utuh gitu ya, ya berarti cairannya enggak besar keluar. Nah, otore terjadi kalau si fraktur fosa keranii medianya yang disertai dengan ruptur membran timpani. Kemudian yang kedua adalah betul sign. Betul sign ini adalah ekimosis retro auricular. Ekimosis retro auricular. Jadi, dia ada perdarahannya retro di belakang auricular. Jadi, ada perdarahan di belakang auricular. Kalau untuk fraktur fosa keranii posterior, dia enggak ada gambaran yang khas. Yang diingat-ingat itu ya, anterior, liatnya di mata dan di hidung. Kalau yang media, liatnya di telinganya. Oke, kita coba soal lagi nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa diagnosis yang paling tepat pada kasus ini? Bayi laki-laki baru 3 jam. Gede ya, 4.430. Lahir ibunya 27 tahun. Saat persalinan memanjang kalah 2, jadi divakum. Saat lahir, upgar skor 9 menit 1, 10 menit 5. Pemeriksaan neonatus didapatkan ada bengkak di kepala yang tidak melebihi garis sutura. Lain-lain dalam batas normal. Diagnosisnya adalah BBB. Seval hematom. Sip, semua setuju ya. Karena ada pembengkakan yang tidak melebihi garis atau melewati sutura. Berarti si cecep tadi ya. Yaitu si seval hematom. Oke, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, gambaran ini disebabkan oleh kondisi apa? Seorang pria usianya 44 tahun diantar oleh keluarganya dengan penurunan kesadaran. Riwayatnya habis kecelakaan motor 2 hari yang lalu. Nah, kecelakannya 2 hari yang lalu, baru dibawanya sekarang. Sebelum dibawa ke IGD, pasien mengeluh nyari kepala hebat, kemudian muntah. GCS-nya 9. Dilakukan pemeriksaan CT scan, ada hiperdance yang bentuknya crescent. Apa yang ruptur? B-B-B, ruptur bridging vein. Sip, semua setuju ya. Ini adalah gambaran dari subdural hematom. Yang ruptur adalah bridging vein. Jadi pasiennya yang kaya tadi tuh penurunan kesadarnya tuh munculnya perlahan. Kecelakannya 2 hari yang lalu, dia baru penkesnya sekarang. Kemudian ada nyari kepala hebat, muntah dengan penurunan GCS, peningkatan TIK ya. Dari CT scan-nya, hiperdance bentuknya crescent. Diagnosisnya adalah SDH, yang ruptur adalah bridging vein. Soal nomor 6. Pertanyaannya adalah diagnosis pasien. Seorang pria usia 23 tahun, dibawa ke IGD rumah sakit, penurunan kesadaran 1 jam. Pasien sebelumnya mengalami kecelakaan motor. Sebelum tiba di rumah sakit, pasien sempat sadar. Dan mengeluh nyari kepala kanannya terbentur aspal. Terus pingsan kembali. Jadi abis kecelakaan, pingsan, sadar, pingsan lagi gitu ya. Tekanan darahnya di 150 perseratus. Ada VL di regio temporal kanan. Jadi tadi yang nomor 6 jawabannya adalah EDH ya. Karena tadi ada lucid interval, jadi pasiennya itu ada pingsan, sadar, terus pingsan lagi. Kemudian dia ada VL di regio temporal. Temporal tadi kan tempatnya arteri meningi amedia ya. Kemudian pupil anisocor itu menunjukkan adanya efek desakan gitu ya. Efek desakan peningkatan di IK dia. Jadi diagnosisnya adalah EDH, epidural hematom. Oke, soal nomor 7. Pertanyaannya adalah apa gambaran CT scan yang paling mungkin ditemukan. Perempuan usia 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD. Karena mengalami penurunan kesadaran mendadak sejak setengah jam yang lalu. Satu jam sebelumnya, tiba-tiba pasien mengeluh nyari kepala hebat. Disertai dengan muntah proyektil. Pada pemeriksaan fisik ada tekanan darah sekian, benyat nadir, frekuensi nafas, suhu oke lah. Status neurologis GCS-nya 9. Ada kaku kuduk. Hemiparesis tidak ada, lainnya dalam batas onmal. Kira-kira gambaran CT scan yang paling mungkin ditemukan adalah Oke, setuju ya. Jadi ini adalah SAH atau subaranoid hemorrhage. SAH atau subaranoid hemorrhage. Nah, gambaran yang kita temukan adalah gambaran stellata. Atau gambaran hiperdense yang mengisi sulcus tadi juga bisa ya. Cluenya di mana? Cluenya adalah kaku kuduk. Kalau kita ketemu rangsang meningial, kita curiganya adalah subaranoid hemorrhage. Oke, selanjutnya kita masuk ke trauma thorax ya. Yang pertama adalah hemothorax. Hemothorax itu adalah kondisi akumulasi darah di dalam rongga pleura. Bisa minimal, moderate, masif tergantung jumlah darahnya berapa. Yang menjadi kegawatan itu adalah ketika masif hemothorax, lebih dari 1.500. Tahu dari mana itu darahnya sampai 1.500? Biasanya ketahuannya nanti setelah terpasang WSD. Setelah terpasang WSD, darah yang keluar berapa gitu ya. Tapi bisa juga sih kita kira-kira masif ini dari pemeriksaan fisik dan ronsepnya. Coba kita bahas ya. Pemeriksaan fisik pada hemothorax, satu yang diinspeksi gerakan dadanya asimetris. Yang ada lesinya itu dia gerak nafasnya akan tertinggal. Kemudian RR-nya meningkat karena seseknya palpasinya akan dijumpai stem fremitus yang meningkat. Nah, jadi stem fremitus meningkat ini bisa dijumpai satu kalau ada peningkatan cairan, dua kalau ada benda padat. Misal tumor gitu ya, solid gitu ya. Misal tumor. Kalau dia udara, misal kayak di pening motorax, itu dia stem fremitusnya turun. Kemudian perkusinya redup. Cairannya perkusinya redup. Masif kalau kita mendapatkan perkusi redup itu sampai dengan kosta 2. Termasuk dari ronsennya, kalau kita lihat opasitasnya kok mencapai kosta 2, nah itu kita curiga ini masif. Kemudian oskultasinya suara dasar pesikularnya menurun atau hilang. Gejala lainnya ya, kalau perdarahannya banyak ya bisa dijumpai tanda-tanda sejok. Tata laksana utamanya adalah dengan pemasangan WSD. Dipasangnya di SIC5 di anterior dari linea mid-axilla. Yang selanjutnya adalah tension pneumothorax. Nah, tension pneumothorax ini, pneumothorax-nya sendiri itu adalah kondisi akumulasi udara di dalam kafum thorax atau kafum pleura. Ketika udaranya itu semakin bertambah banyak, terjadi ketika trauma membuat luka yang bekerjainya itu seperti katup. Nah, jadi yang kas pada tension pneumothorax itu dia ada luka yang menyebabkan katup dengan mekanisme ventil. Ventil itu maksudnya adalah one-way valve ya, jadi udara itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Karena udaranya bisa masuk terus tapi dia nggak bisa keluar, akhirnya kan menambah tekanan di dalam kafum pleura. Nah, tekanan yang semakin meningkat ini, dia akan menimbulkan efek tension, efek mendesak ke organ-organ sekitarnya. Dia akan mendorong mediastinum ke kontralateral, termasuk trakea. Jadi gejala khasnya, dia ada ketemu tanda-tanda pneumothoraxnya, ditambah tanda-tanda tensionnya. Apa itu tanda-tanda tensionnya? JVP meningkat, deviasi trakea, gitu ya. Terapi kegawatannya adalah dengan needle thoracosynthesis atau needle thoracostomy atau needle decompression. Sama aja ya. Mau needle thoracostomy, thoracostomy atau needle decompression itu sama. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemasangan chest tube. Di mana kita mau lakukan needle decompression? Kalau dulu kita lakukan di SIC2 lineal mid-clavicular. Kalau sekarang, menurut ATLS edisi yang baru, dia dipindah. Needle decompression ini, itu kita kerjakan di SIC5 anterior dari mid-axilla. di SIC5 anterior dari mid-axilla. Berarti dengan kata lain, dia dilakukan di tempat yang sama dengan yang nantinya pemasangan chest tube, gitu ya. Nah, kalau untuk UKMPPD, nanti aku titip ya, tolong ditanyakan ke dokter bedah di institusi masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang terlibat dalam panitia UKMPPD. Nah, bisa ditanya tuh, kira-kira tahun ini tuh udah pake yang mana? Apakah masih yang lama? Atau masih kunci jawabannya tuh masih yang SIC2? Atau yang baru SIC5? Karena dulu waktu aku UKMPPD di tahun 2020 itu, dia udah ganti, udah update di SIC5. Nah, tapi untuk UKMPPD kuncinya, kalau nggak salah dulu dibilangin masih SIC2, gitu. Jadi, nanti ini bisa di-confirm ya. Oke, selanjutnya adalah open pneumothorax. Nah, kalau open pneumothorax, dia adalah pneumothorax yang diakibatkan oleh adanya luka penetrasi pada rongga thorax. Nah, kalau ini bedanya dengan tension tadi, dia lukanya to wave valve ya. Jadi, udaranya bisa masuk, tapi dia juga bisa keluar. Nah, karena udaranya bisa keluar masuk, dia nggak ada efek tensionnya. Jadi, cuma pen pneumothorax aja. Hipersonor, suara dasarnya menurun, suara dasar nafasnya menurun, perkusinya hipersonor, gerak dadanya asimetris, gitu ya. Stemper mitusnya turun. Nah, kemudian yang khas lagi adalah adanya sucking chest wound. Jadi, dari luka di rongga dadanya, eh, sorry, luka di dinding dadanya itu, kalau pasiennya itu narik nafas, seolah-olah lukanya itu ikut menghirup nafas. Nah, itu yang kita sebut dengan sucking chest wound. Karena itu luka terbuka, biasanya ada darah ya, jadi kalau dilalui udara di situ, bisa muncul pelembung darah pada lukanya. Penata laksanaan awal pada open pneumothorax, yaitu dengan three-sided occlusive dressing. Jadi, kita pakai occlusive dressing, kemudian pasang plaster tiga sisi. Nah, yang dihitung tiga sisi itu yang dicentang ini ya, yang bawah ini tambahan aja, supaya nggak terlalu besar lubangnya. Nah, tujuannya adalah supaya udara yang dari dalam bisa keluar, tapi yang dari luar nggak bisa masuk lagi. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kardiak tamponit. Untuk kardiak tamponit ini, dia adalah suatu kondisi di mana ada akumulasi cairan di dalam kafum perikardi. Kalau dalam trauma, berarti kemungkinan darah ya, cairannya, di mana akumulasi cairan atau darah dalam kafum perikardi ini menimbulkan efek desakan pada jantung, sehingga mengganggu fungsi pompa jantung. Kalau cuma ada cairan atau darah tapi tidak mendesak jantung, itu kita sebutnya adalah eflusi perikardi ataupun hemoperikardium. Tapi kalau dia cairan atau darahnya itu terkumpul dalam mencapai jumlah tertentu yang akhirnya menimbulkan efek desakan dan juga gangguan fungsi pompa jantung, baru kita sebut dia sebagai tamponade jantung. Nah, pada tamponade jantung ini kita akan ketemu triaspek. Triaspek itu satu hipotensi pasiennya, dua, JVP-nya meningkat, tiga, suara jantungnya menjauh. Nah, ini ya, kan jantungnya ceritanya kedesak nih sama cairan. Kedesak sama cairan, maka dia fungsi pompanya kan terganggu. Kalau dia nggak bisa memompat dengan optimal, otomatis kardia outputnya akan berkurang. Kardia outputnya berkurang, tensinya akan turun. Kemudian, karena dia terdesak, akhirnya darah dari luar mau masuk lagi kan sempit ya, nggak bisa masuk, akhirnya JVP-nya meningkat. Kemudian, karena ada pemisah cairan antara jantung dengan dinding dada, maka kalau kita dengerin suara jantung, suara jantungnya kedengerannya jauh. Muffle third sound. Nah, itu adalah triaspek untuk kardiakamponade. Tata laksananya adalah dengan perikardiosentesis. Diambil cairannya. Ini biasanya WSG-guided ya. Yang selanjutnya, flail chest. Jadi, flail chest ini adalah kondisi fraktur yang mengenai minimal tiga koste berurutan. Coba dilati gambarnya ya. Satu, dua, tiga. Jadi, ada fraktur pada minimal tiga koste berurutan, di mana frakturnya itu segmental. Jadi, frakturnya itu, sorry, ada dua garis fraktur pada satu koste. Nah, ini satu koste ini, ada dua garis fraktur. Dua garis fraktur, dua garis fraktur. Jadi, frakturnya segmental, membentuk segmen fraktur sendiri. Minimal pada tiga koste berurutan. Nah, ini kita sebut sebagai flail chest. Gejala khasnya adalah paradoxal breathing. Jadi, di paradoxal breathing itu ada gerak nafas yang berkebalikan. Harusnya, kalau kita tarik nafas, dada kan ngembang keluar ya. Nah, ini nanti segmen yang flailnya itu, dia justru masuk ke dalam. Kebalikannya, ketika kita ekspirasi, harusnya dada itu kompres, masuk ke dalam, dia bergerak keluar. Nah, gerak paradoxal ini, dia akan mencederai ini, paru ya. Mencederai paru, dan sehingga dia akan menimbulkan severe respiratory distress. Pasiennya biasanya sesek berat. Nyeri banget juga. Gitu. Nyeri berat, kemudian krepitasi pada palpasi dinding thorax-nya. Krepitasi itu kan tanda dari fraktur. Kemudian, karena ada severe respiratory distress, pasiennya bisa cyanosis, tachycardia. Terapinya adalah ABCDE, ventilasi. Nah, poinnya di sini. Ventilasi dan oksigenasi adekuat. Biasanya kita berikan oksigen high flow, terus analgetik. Biasanya analgetiknya pakai opioid ya. Oke, nah ini adalah perbandingan-perbandingannya tadi ya. Kalau hemothorax, pasiennya sesek bisa dicertai dengan shock, perkusinya redup, fotonya radio opak, tata laksananya adalah WSD. Kalau flow chest, ada fraktur segmental pada minimal 3 kosta berurutan. Support ventilasi dengan oksigenasi adekuat. Open pneumothorax, khasnya adalah saking chest soon, kita plaster tiga sisi. Kemudian coltension pneumothorax, dia ada tanda-tanda pneumothorax, disertai tanda tension, yaitu deviasi trachea dengan peningkatan JVP. Tata laksana awalnya, needle thoracostomy. Kemudian kalau kardiak temponate, kita akan ketemu trias back. Nah, kemudian gambaran X fotonya, kita ketemu water bottle sign. Jadi, water bottle sign ini gambaran kayak kendi. Jadi, jantungnya itu kelihatan besar semua, empat ruangnya kayak kendi. karena ada tadi ya, akumulasi cairan di sekitar jantungnya. Tata laksananya adalah perikardiosentesis. Oke, soal nomor delapan. Pertanyaannya adalah seorang pria usianya 40 tahun di bawah, eh sorry, tata laksana awal yang ditanya ya. Seorang pria 40 tahun di bawah ke IGD post-KLL 2 jam yang lalu. Saat ini, pasiennya mengeluh sesak. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 100 per 70, heart rate oke, nah pasiennya sesak ya, takip NURN-nya 30 kali per menit. Inspeksi didapatkan luka terbuka di dada kiri ukurannya 1 x 2 cm. Gerak pernafasan dada kiri tertinggal, perkusinya hipersonor, oskultasi suara nafas dada kirinya menghilang. Tata laksana awalnya adalah A, B, C, D, E. Ada yang mau mencoba? D, 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 E. Semua setuju ya. Betul, ini D, plester 3 sisi. Jadi, diagnosisnya adalah open pneumothorax. Tahu dari mana open pneumothorax? dia ada luka terbuka 1, 2, perkusinya hipersonor, berarti kan udara ya, oskultasinya menghilang, berarti kan ada pneumothorax. Ada nggak tanda-tanda tension? Dia nggak ada JVP meningkat, kemudian nggak ada deviasi trachea, tensinya juga masih bagus ya, berarti ini adalah open pneumothorax, bukan yang tension. Jadi, pilihannya adalah dengan plester 3 sisi. Sip. Soal nomor 9, pertanyaannya adalah penata laksanaan yang tepat pada pasien ini. Seorang pria, osinya 48 tahun, datang ke IGD dengan peluang sesak nafas setelah kejelakaan. Pemeriksaan fisik thorax sinistra ada jejas, perkusinya redup, cairan berarti ya, suara nafasnya menjauh, hipotensi, tachycardi. Setelah dilakukan pemasangan WSD, didapatkan produksi darahnya lebih dari 2 liter. Penata laksanaan yang tepat adalah A, thoracotomisito, B, dinidol thoracosentesis, C, perikardiosentesis, D, photothorax, E, oksigen. A, ada yang punya pendapat lain? Nggak ada, semua setuju. Oke, betul ya. Jadi, pada pasien ini, selanjutnya adalah thoracotomisito. Jadi pasiennya kan masif nih, masif hemotorax ya. Masif hemotorax dengan tekanan darah, sorry, pasiennya masif hemotorax, pos pemasangan WSD didapatkan lebih dari 2.000 cc. Nah, setelah keluar 2.000 cc pun, itu tekanan darahnya masih belum stabil ya. Tekannya masih gini. Nah, jadi ketika kita menjumpai ada masif hemotorax, kemudian kita pasang WSD, tapi kok produksinya terus-terusan banyak dari WSD-nya gitu ya, ataupun status hemodinomi, status hemodinomiknya tidak membaik di pos pemasangan WSD, maka selanjutnya pilihan kita adalah thoracotomisito. Jadi, kita lakukan pembedahan untuk mengontrol sumber perdarahannya. Jadi, jawabannya adalah yang A, thoracotomisito. Soal nomor 10, pertanyaannya adalah tata laksana awal yang tepat untuk pasien ini. Seorang perempuan, usianya 33 tahun, dibawa ke IGD rumah sakit, pos kecelakaan lalu minta 1 jam yang lalu. Pasiennya sadar, mengeluh dada kanannya sangat nyeri. Pada pemeriksaan tanda vital, tensinya oke ya, skala nyerinya 7 dari 10. Status lokalisnya tampak jejas, dan ada gerak paradoksal pada dada kanan. Palpasinya ada kerepitasi, perkusinya sonor pada kedua lapang paru. Tata laksana awal yang tepat adalah D, 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 setuju ya. Jadi ini adalah flail chest. Nah, kalau flail chest, peran terlaksanaan awal kita adalah dengan ventilasi adekuat dan pemberian oksigen. Tambahannya adalah anal ketik ya. Soal nomor 11, pertanyaannya adalah diagnosis pada pasien ini. Tuan Edy datang ke IGD sesak nafas serta nyari dada satu jam yang lalu. Riwayat merokok dan penyakit paru sebelumnya disangkal. Pada pemeriksaan didapatkan aman ya, TTV-nya, ada gerak dada kiri yang tertinggal. Perkusi dada kirinya hipersonor dengan suara nafas kiri vesikular menurun. Diagnosisnya adalah dia sesak nafas, riwayat merokok nggak ada, penyakit paru nggak ada, gitu ya. Sekarang datang perkusinya hipersonor, suara nafasnya menurun. Diagnosisnya adalah A, B, C, D, E. Kita tunggu 5 detik ya. A, ada yang punya pendapat lain? B. Oke, ada yang A, ada yang B. Kita bahas ya. Jadi, ini setuju semua penemotoraks ya. Kenapa? Karena kan dia ada gerakan dada yang tertinggal. Kemudian perkusinya hipersonor. Berarti kan ada akumulasi udara di sana ya. Berarti ini adalah penemotoraks. Sekarang masalahnya adalah ini penemotoraks yang mana? Jelas bukan open penemotoraks karena dia kan nggak ada jejas ya, nggak ada luka terbuka. Berarti bukan. Kemudian, tension juga bukan karena nggak ada hipotensi, nggak ada deviasi trachea, kemudian nggak ada JVP yang meningkat juga. Nah, berarti masalahnya apakah primer, sekunder, iatrogenic? Kita lihat definisinya ya. Iatrogenic, itulah penemotoraks yang terjadi karena tindakan medis. Berarti kan bukan ya. Kemudian, primer dengan sekunder bedanya adalah penyakit paru sebelumnya. Jadi, kalau penemotoraks primer itu adalah penemotoraks yang terjadi spontan, tidak diketahui penyebabnya. Jadi, pasiennya itu nggak ada riwayat paru sebelumnya. Riwayat sakit parunya itu nggak ada. Nah, tapi kalau penemotoraks sekunder itu adalah penemotoraks yang dijumpai pada pasien dengan riwayat penyakit paru. Misal, TB gitu ya. Pada pasien TB, itu kan misal ada blep di pleuranya atau di subalveolarnya itu, dia bisa pecahkan. Kalau blepnya pecah, kan dia bisa jadi penemotoraks. Nah, itu namanya adalah penemotoraks sekunder. Penemotoraks karena ada underlying lung disease-nya. Nah, kalau penemotoraks terjadi tanpa penyakit paru yang mendasari, itu kita sebutnya adalah penemotoraks primer. Gitu ya. Oke. Lanjut, sekarang kita belajar tentang luka bakar. Nah,